Pemirsa dampak kenaikan harga BBM saat ini juga turut dirasakan oleh perusahaan penyedia angkutan umum, seperti halnya PO Sari Mustika yang merupakan penyedia angkutan umum lintas wilayah. Dampak kenaikan harga BBM saat ini juga turut dirasakan penyedia angkutan umum, pasalnya semenjak kenaikan harga BBM ini, perusahaan juga turut menaikkan harga tarif keberangkatan sebesar Rp30.000 per tiket. Sukoyo selaku Kepala Pimpinan Perusahaan PO Sari Mustika Jambi mengatakan, bahwa sesuai arahan perusahaan, maka harus disesuaikan dengan kenaikan BBM ini. Namun dirinya menjelaskan sampai ini belum ada arahan pemerintah terkait tarif angkutan ini. Dari PO Sari Mustika, dampak dari kenaikan BBM itu tuh arahan dari perusahaan untuk menyesuaikan dari kenaikan dulu, belum ada keputusan kenaikan tarif harga yang semestinya. Karena kan turunan dari pemerintah belum ada. Jadi kalau untuk saat ini kami menaikkan Rp30.000 per tiket di PO Sari Mustika, itu hanya untuk penyesuaian dari kenaikan BBM. Kalau dampaknya, dampaknya ya pasti ya, pasti ke mana-mana lah itu namanya kenaikan BBM sudah pasti itu. Apalagi kita juga menyediakan jasa logistik juga kan, dari harga barang-barang yang mereka jual pasti naik juga itu kan. Sementara itu, RD, selaku penumpang mengaku tidak keberatan terkait naiknya harga tiket ini. Karena kenaikan harga BBM ini pasti berdampak juga kepada harga angkutan umum ini. Kalau udah ketimpuan dari pemerintah harus naik, ya apa-apa ketimpuan, kita ikutin aja. Tapi itu, kita tidak ngasih berat. Sandi, Cek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.